Apa namanya, berjalan-jalan, atau membesarkan belakang. Kemudian, dihujuk. Terus. Belakangnya juga ya. Sepat belakang. Sepat belakang. Sepat belakang. Belakangnya, belakangnya. Sepat belakang. Sepat belakang. Sepat-sepatlah ya. Anak-anak, sebelum perjalanan untuk belajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut adanya-adanya. Siapa yang mau membuat doa? Ya, Pak. Yang akan bisa diberikan doa, Pak. Bisa pernah berdoa, Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, supaya semangat kita tukup PPK dulu ya. Bisa ya? Bisa ya? Tukup PPK. Jadi, hidup. Asal-anak, Mandirik. Kota-kota. Kita-kita. Yes, yes, yes. Nah, kita menjadikan lagu Indonesia raya dulu. Anak-anak, semuanya berdiri. Berdiri semua ya. Yang mau membuatkan lagu siapa? Indonesia. Boleh. Jualan Indonesia. Pada hari ini, kita masih belajar tema satu. Tema satu, pembelajaran satu, yaitu tentang pangkut dan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan dari pembelajaran dari ini, yang pertama adalah anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri pantun. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan lagu anak pantun. Yang ketiga, anak-anak bisa membuat pantun dan menampilkannya di depan kolas. Jadi, nanti kalian maju ke depan kolas, nanti kalian kalian dikulasi. Kemudian, yang berikutnya, sistem peredaran darah. Tujuan yang pertama adalah anak-anak bisa menyebutkan organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. Tuh, yang pertama. Yang kedua, menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, kalian membuat jambah. Sistem peredaran darah pada manusia. Nanti, bapak akan klikkan video. Nah, sekarang silakan buku-buku paketnya kalian buka. Silakan disiapkan bukunnya. Kita siap belajar. Sekarang dibuka halaman 13. Sudah dibuka? Nah, disitu ada contoh pantun. Siapa yang mau membacakan pantun? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Silakan. Yang lain menyimak ya. Bersinat terik sematahari bagai api panas lembaran. Najib berolahnya belakang diri badan kuat dan hidup kita. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, kakak tadi itu ada ciri-cirinya. Ya, mungkin kalian sudah belajar di kelas 4. Apa ciri-ciri pantun yang pertama? Bersanjang. Habi-habi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Satu ba'it terdiri atas empat baris. Satu ba'it terdiri atas empat baris. Coba kalian hitung di apa namanya? Panggung yang tadi dibaca, yang ada di buku. Ada empat baris tidak? Ada ya? Baik, terus berikutnya. Apa lagi? Jadi, 8 sampai 12 kata. 8 sampai 12 kata. Yang berikutnya adalah baris pertama, baris kedua sampiran. Maaf, baris pertama, baris kedua sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Jadi, isi ini ya amanat pantun. Jadi, anak-anak bisa amanat dari pantun itu bisa kalian lihat dari baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun. Coba sekarang, anak-anak buat pantun. Buka buku tulisnya. Sekarang, silakan kalian buat pantun. Ya, silakan ditulis. Ayo, ditulis. Eh, siapa ini namanya? Lupa bapak. Tulis ya pantunnya. Yang ini, contoh pantun. Kalian buat sendiri. Contoh pantun. Bisa ya? Contoh pantun. Ya. Nanti kalau sudah selesai, salah satu dari kalian, satu atau dua orang, maju ke depan ya, membacakan pantun. Ada yang sudah selesai membuat pantun? Ya. Ada yang sudah selesai membuat pantun? Sudah. Ya, yang mau maju ke depan siapa? Ya, maju ke depan. Enak bentar tinggal di batu jajah. Ya. Jajahnya indah dan terbaik. Anak sekolah rajinnya belajar. Ada cika-citanya kalau tercapai. Ya, beri bukangan. Jika destial maju ke depan, deg-degan enggak destial? Deg-degan ya, di mana deg-degan ya? Di sebelah sini ya? Di sini. Kira-kira di sini ada apa ya, anak ya? Jantung. Ada jantung. Nah, jantung ini adalah salah satu organ peredaran darah pada manusia. Ya. Nah, organ peredaran darah manusia tidak hanya jantung. Tapi ada jantung, ada pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu ada dua. Peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar itu adalah sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Ada juga sistem peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru. Karena di paru-paru ini terjadi proses apa? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga darah yang nanti kembali ke dalam jantung ini bersih. Karena mengandung banyak oksigen. Nah, untuk lebih jelasnya tentang mekanisme kerja jantung di dalam tubuh kalian, Bapak akan mengayangkan video. Ya. Videonya kalian simak baik-baik ya nak ya. Ya. Kalian simak baik-baik videonya. Bapak tampilkan. Jantung merupakan masa dalam tubuh yang sangat penting. Karena jantung berfungsi umum padara kesuluruh tubuh. Silahkan dibuka halaman 8. Di situ ada soal. Ya. Silahkan kalian kerjakan. Nanti setelah selesai boleh dikumpulkan ke Bapak. Ya. Tujur Bapak ini. Ya. Silahkan dikerjakan. Kerjakan. Ya. Sudah.